JET TEMPUR GENERASI KE-6 JET TEMPUR SELUMAN GENERASI KE-6 NEXT GENERATION AIR DOMINANCE Atau disingkat NGAD pada tahun 2024 nanti Sejak lama, informasi JET TEMPUR rahasia ini ditunggu-tunggu Sebenarnya, konsep NGAD sudah dikembangkan sejak awal 2010-an Yang berasal dari Studi Inisiatif Dominasi Udara DARPA Atau Defense Advanced Research Projects Agency Pada tahun 2016, Departemen Pertahanan Amerika Serikat secara resmi Mengumumkan program NGAD sebagai bagian dari upaya Untuk mengembangkan pesawat tempur generasi berikutnya Yang akan menggantikan pesawat tempur generasi ke-5 Seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II Sejak itu, program NGAD telah berada dalam tahap konsep, desain, dan pengembangan Tapi rincian tentang pesawat tempurnya dan progres yang sudah dicapai Tetap menjadi informasi rahasia militer yang belum diungkapkan secara terbuka Dan diam-diam, prototipe pesawat ini sudah mulai dibuat Sejak tahun 2021 lalu Walaupun sebenarnya belum jelas Siapakah yang akan menjadi kontrak terutama untuk proyek super gede ini Antara Boeing dan Lockheed Martin Soalnya Northrop Grumman sudah lebih dulu memberitahu Angkatan Udara Amerika Serikat Bahwa mereka nggak bakal mengajukan penawaran sebagai kontrak terutama Wah, takut ya Pesawat ini nantinya bisa berfungsi nih sebagai platform Yang menghubungkan kendaraan udara berawak dan tak berawak Sehingga bisa beroperasi sebagai pemimpin pasukan drone tanpa awak Pesawat tempur generasi ke-6 ini juga diharapkan nantinya Memiliki kemampuan dominasi udara yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya Kemudian, akan dilengkapi dengan sensor-sensor yang lebih canggih Dan mampu mendeteksi target secara lebih akurat Bahkan dalam kondisi yang lebih sulit Seperti cuaca buruk Selain itu, kemampuan manufar pesawat tempur generasi ke-6 ini Juga akan ditingkatkan untuk dapat mengatasi ancaman udara Dengan lebih efektif Bahkan mungkin akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI Dan otomatisasi yang lebih canggih Sehingga bisa membantu pilot dalam pengambilan keputusan dan tugas-tugas operasional Pesawat generasi ke-6 tentu saja akan dilengkapi dengan senjata-senjata Dan sistem senjata yang lebih canggih dan efektif Dan dirancang untuk beroperasi di berbagai domain Termasuk udara, darat, laut, dan cyber Selain kemampuan untuk menghindari deteksi oleh radar Dan sistem pertahanan udaranya akan ditingkatkan Nah karena itu, pesawat ini digadang-gadang Akan menjadi pesawat tempur yang paling mahal yang pernah ada dalam sejarah Biaya yang diperkirakan akan habis untuk membuat satu pesawat tempur ini Mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat Gak tanggung-tanggung Mereka sudah mengumumkan bakal langsung membuat 200 unit pesawat tempur NG-80 ini Baik, sebelum kita lanjut Kita menengok dulu nih pesawat tempur generasi sebelumnya Ada F-22 Raptor dan F-35 Lightning II Yang sama-sama berasal dari generasi ke-5 dan berteknologi siluman Tapi keduanya punya banyak perbedaan Mulai dari mesinnya, sistem persenjataannya, harganya, kecepatannya, dan lain-lain F-22 lebih dulu dibuat pada tahun 1997 Dan pertama kali diperkenalkan di tahun 2005 Dan diproduksi hingga tahun 2011 saja Sedangkan F-35 pertama kali diproduksi di tahun 2006 hingga saat ini F-22 dikembangkan secara kolaboratif oleh Lockheed Martin dan Boeing Sedangkan F-35 dikembangkan oleh Lockheed Martin Dengan mitra utama Northrop Grumman dan By Systems F-22 menggunakan dua mesin turbofan Pratt & Whitney F-119 PW100 turbofan Ditambah dengan teknologi Super Cruise Yang membuat F-22 ini mampu melaju di atas kecepatan suara Tanpa menggunakan afterburner Nah selain jet tempur ini dilengkapi dengan sistem nozzle factor Yang disebut sebagai thrust factoring nozzle Yaitu TVN Yang memungkinkan pesawat untuk mengarahkan daya dorong Lebih dari 20 derajat ke atas dan ke bawah Sehingga F-22 dapat melakukan manuver tajam Seperti tikungan vertikal dan kelincahan tinggi Dalam pertempuran udara ke udara Maupun udara ke darat Yang tentunya gak bisa ditandingin sama F-35 Tapi sayangnya F-22 didesain khusus untuk air supremacy doang Emang sih paling cocok untuk misi pertempuran udara Tapi ternyata untuk misi lain seperti melindungi pasukan darat Atau mengebom sasaran darat Atau di laut Justru emm dia sangat buruk pemirsa Beda sama F-35 yang emang didesain untuk bisa semuanya Alias multi-purpose fighter Makanya F-35 lebih dibutuhkan oleh sekutu Amerika Serikat saat ini Ketimbang F-22 Namun sekarang ya Rusia juga sedang mengembangkan pesawat tempur generasi kelimanya Yaitu Sukhoi Su-75 Checkmate Yang disebut-sebut bakal menandingi F-35 Rencananya untuk militer Rusia Su-75 Checkmate Gak cuma diciptakan ditunggangi pilot tempur Tapi kedepannya bakal dibuat menjadi pesawat tanpa awam Wah lebih canggih dong ya Dan gak cuma Rusia nih pop gengs China juga sempat menghebohkan dunia Dengan meluncurkan jet tempur siluman Chengdu J-20 Yang disebut-sebut sebagai tiruan alias kawenya jet tempur F-22 Dan mampu menyaingi F-35 juga Bahkan kepala desainer J-20 Yang Wei Mengklaim bahwa kemampuan pesawat J-20 ini malah tak tertandingi Banyak analis yang meyakini J-20 milik China ini Mampu menembak jatuh tanker Amerika dan pesawat pengintai lainnya Sehingga memiliki peluang untuk mengalahkan jet tempur siluman F-35 dan F-22 Raptor Apalagi dengan kapasitas bahan bakar internal yang mengesankan Dan kemampuannya membawa hingga 4 tangki bahan bakar eksternal Pada tiang di bawah sayap yang gak dapat dilepas Nah, karena ancaman itulah Amerika Serikat merasa NG-80 sudah menjadi kebutuhan mendesak Beberapa bocoran desain NG-80 Fighter Yang paling mengagumkan adalah desain tanpa ekor vertikal Alias Tayless Sehingga pesawat bisa memiliki permukaan yang lebih halus dan bersih Dan mampu mengurangi kemungkinan pantulan radar Sehingga nih, lebih sulit untuk dideteksi oleh radarnya musuh Desain tanpa ekor vertikal Juga mampu meningkatkan manuverabilitas pesawat Sehingga bisa bermanuver lebih cepat dan lebih stabil Hal ini memungkinkan pesawat untuk dengan cepat menghindari ancaman Dan beroperasi dengan lebih efisien dalam medan pertempuran Selain itu, NG-80 juga memiliki penyimpanan senjata internal Yang memungkinkan pesawat ini mampu membawa persenjataan tanpa mengorbankan steel Senjata dapat disembunyikan dalam ruang internal pesawat Sehingga tidak menambah RCS pesawat saat senjata tersebut terpasang Penyimpanan senjata internal ini bisa mengurangi resistansi aerodinamis pesawat Lalu meningkatkan kecepatan dan manuverabilitas yang dapat berguna dalam pertempuran udara Selain itu ya Bob Gengs, untuk meningkatkan kemampuan steel Secara keseluruhan beberapa aspek lain yang melengkapi desain NG-80 Antara lain, bahan penyerap radar yang bisa meredam atau menyerap gelombang radar yang terpantul Lalu, dengan desain kontur pesawat yang mengurangi sudut-sudut tajam Dan perubahan tajam dalam permukaan pesawat Juga bisa mengurangi pantulan radar Terus nih, ada teknologi elektronik canggih Seperti radar AESA kepanjangan dari Active Electronically Scanned Array Dan sistem perang elektronik bisa membantu mengelabui dan mengganggu radar musuh Untuk rancangan kokpitnya, sengaja dirancang untuk steel Dengan sistem helm canggih menggunakan teknologi HUD yang terintegrasi dengan kaca helm pilot Alias helm mounted display Yang bisa memberikan informasi penting seperti data navigasi, data pesawat, data senjata dan informasi situasional dalam pandangan langsung pilot Ini memungkinkan pilot untuk tetap fokus pada tugas mereka Wih, udah seperti di film-film fiksi ilmiah ya Dan tentu saja yang paling penting adalah pesawat NG-80 nantinya bakal dilengkapi dengan berbagai jenis senjata nih Termasuk rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat Terus ada senjata berat seperti bomber pemandu laser, rudal jelajah dan senjata nuklir Senjata laser yang dikembangkan oleh Lockheed Martin ini disebut-sebut mampu menghancurkan target dengan presisi tinggi Selain itu, senjata elektronik untuk mengganggu komunikasi dan sistem pertahanan musuh juga akan disediakan di pesawat tempur ini Kehadiran NG-80 ini akan menjadi solusi untuk beberapa kelemahan dari F-22 yang sudah diidentifikasi selama pengoperasiannya F-22 memiliki jangkauan operasi yang terbatas dibandingkan dengan pesawat lain dalam kelasnya Jangkauan yang singkat ini bisa membatasi kemampuan pesawat untuk melakukan misi jarak jauh tanpa perlu mengisi bahan bakar di udara Nah, NG-80 Fighter dirancang dengan jangkauan yang lebih besar dibandingkan F-22 Yaitu dengan meningkatkan kapasitas bahan bakar pesawat atau dengan menggunakan mesin yang lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar Kelemahan F-22 lainnya adalah kapasitas penyimpanan senjata internalnya terbatas Begitu juga dengan kemampuan serangan udara ke daratnya Sedangkan NG-80 Fighter dapat memiliki atau menyimpan senjata internal yang lebih besar Dan dirancang sebagai pesawat multi-role yang kuat Dengan kemampuan unggul dalam pertempuran udara Serangan udara ke darat dan serangan udara ke laut Sehingga tak heran jika ia nantinya akan menjadi simbol inovasi dan dominasi Amerika Serikat dalam perang udara Terima kasih telah menonton!